Komisi 3 DPR baru bisa menjatuhalkan uji kepatutan dan kelayakan calon tunggal Kapolri, Komjen Paul Idam Aziz setelah penetapan pimpinan alat kelengkapan Dewan. Namun apakah pengajuan Idam Aziz sebagai jenderal pengganti Tito Karnavian bakal mulus? Pekerjaan rumah dan tantangan apa yang harus dihadapi Idam Aziz jika disetujui oleh DPR? Apakah sore ini sudah ditentukan pimpinan dari Komisi 3 yang nantinya akan bersama-sama dengan anggota Komisi 3 melakukan uji kepatutan dan kelayakan kepada calon Kapolri? Tadi siang dalam rapat paripurna DPR RI telah ditetapkan AKD-AKD untuk DPR RI sekaligus juga pimpinan-pimpinan di masing-masing komisi. Untuk Komisi 3 sendiri tadi juga sudah ditetapkan pimpinannya dan sudah diserah terimakan dari pimpinan DPR RI kepada pimpinan Komisi 3 yang baru dan kita tadi langsung mengadakan rapat untuk menyusun agenda termasuk salah satu agenda di antaranya. Terima kasih. Terima kasih.